Halo guys, dan selamat datang kembali ke saya, Epic Kuangga Dan pada video kali ini, saya bakal menggunakan sebuah alat yang paling berguna untuk membangun sebuah map Dan alat itu ternyata sudah disembunyikan di sebuah tempat yang sangat aman Yang ada pintunya Kali ini, kita bakal ngebobol berangkas atau suatu tempat itulah Kita bakal bobol dengan menggunakan roket lancar Dan kita bakal coba Bobol, wow, oh ternyata masih ada pengaman Oh masih ada pengaman ya Oke, ayo lanjut Lanjut, lagi sekali lagi Wow, kok itu dedebolong, dedebolong Jadi alat ini adalah alat yang mempermudahkan kalian untuk membangun suatu bangunan Nah, tapi terkadang alat-alat seperti biasa yang minimal Tidak jelaskan bagaimana cara menggunakannya seperti biasa Dan oke, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan editor lahan Oh iya, sebelum itu Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe Jangan lupa untuk tinggalkan komentar bagaimana dengan alat yang seperti ini Apakah sangat mengguna, apakah sangat-sangat menarik, apakah sangat mengecewakan Ya, tidak mengecewakan, tapi lebih baik Seperti namanya editor lahan Tapi fungsinya tidak seperti namanya Editor lahan itu kalau diartikan Jadi maksudnya itu lahan Sebuah lahan kayak 4x4, 2x2 gitu Kayak kecil lah atau besar lah Nah, itu bisa di-edit tempatnya Nah, editor lahan ini Ya, fungsinya sama Yaitu untuk mengedit lahan But, kita bisa mengeditnya lebih sulit Oke, ini bakal lebih susah dan bakal lebih riman Oke, nah Cara mengaktifkan alat ini adalah Kalian klik tanda penunjuknya Yang ada di bagian kanan Pojok kanan itu Di samping tanda lompat dan tanda terbang atau sneak biasanya Nah, kita akan muncul yang namanya mode Mode Narrow atau modenya ngisi Nah, di mode editor lahan ini ada 2 mode Yang pertama, mode isi Yang kedua, mode pilih Ya, mode pilih dan mode brush Nah, itu tuh namanya Mode mili area dan mode brush Nah, seperti itu Nah, di mode brush ini Kalian akan disuguhkan dengan 4 pilihan di bagian bawah Yaitu ada fill, erase, terus ada change Nanti kita bakal jelasin satu persatu dari gunanya ini Yang pertama, kita bakal mulai dari mode brush versi fill Nah, luas mengisi ini seperti namanya Dia akan mengisi block yang ada di luar nabir itu Kayak misalkan kita bisa ngatur gini nih Kita bisa taruh gini, gini, gini Seperti biasa, kayak naro block biasa Tapi kalian bisa atur untuk sejauh apa Ini ada di bagian kanan Yaitu scroll di bagian kanan ini Nah, ini kalian bisa geser Sejauh apa kalian bisa naro Jauh banget ya, jauh banget Dan ini ada tanda kuas Tanda kuas ini untuk menghilangkan tanda ini Biar kalian gak kepencet gitu Jadi biar gak terribut-ribut Dan ini, tanda putaran ini itu untuk mengando Atau mengulang apa yang udah di kalian lakukan Ini bener-bener teknologi tinggi banget Jadi block yang kalian misalkan udah taruh gini Kita bakal kembaliin Hilang Kita bisa balikin lagi Kembalilah lagi Kita bilang hilang ini Gini lagi Sumpah, keren ini alat Dan juga monofill ini aku bilang Dia hanya mengisi block Tapi Monofill ini juga bisa mengisi Selain block gini-gini doang Nah, caranya gimana Kalian tombol pengisi di bagian kiri Nah, itu kalian tinggal klik Ini Nah, kalian bisa pilih block apa Yang kalian ingin isi ya Dengan menggunakan apa Yang misalkan kita bakal isi Dengan block Oh iya Ada block yang gak pernah kita bisa dapet Dari inventory Harta karun Boom Seperti ini Ini adalah chest Yang gak bisa dihancurkan Plus kita gak bisa dapetin dari kreatif Seperti biasa Mini world ada beberapa item Yang gak bisa dapetin Let's go Nah, kita bisa turun lagi Posisi Atau ya Ini bentuk-bentuk kalian mau naruh Kayak misalkan Kayak kalian mau naruh blocknya tuh Kayak block yang banyak gitu Yang kalian itu kayak mau naruhnya Kayak versinya Block duplicator Bagi kalian yang belum tau Bagaimana cara menggunakan block duplicator Kalian bisa lihat di video di deskripsi Atau nanti ada notifikasi di bagian pojok kanan atas Nah Nah, di bagian kuas ini ada modenya lagi Ya, mode-modenya Ada yang kita bisa dipilih disini Bagian pojok kiri Ada mode kuas yang kotak Ada mode kuas yang gini Ini sebenarnya bulat Cuma karena Ah, udah lah biarin Terus ada yang Bulat Siaperti bola Terus ada Ini dinding Ya, ini dinding Terus ini ada Lingkaran gepeng Seperti ini Kalau dari atas Nah, ini sebenarnya lingkaran Terus ada yang di bagian Kita nyebutnya Jajar genjang aja ya Terus yang ini Sangat sekali gak ngerti sih Bentuknya gimana Oh, ini maksudnya gini loh Nih Kita klik disini Terus nanti dia bakal buat garis Seperti ini Let's go Teknologi tinggi sekali Oke, kita mulai bakal dari Yang kotak aja dulu Nah, yang kotak ini seperti biasa Kita bakal naruh blok-blok gini aja Ya, biasa Gitu kan ya Nah Nah, ini kalian bisa atur lagi Bloknya bisa Mau tingginya berapa Mau lebarnya berapa Atau mau tingginya berapa Dan bagi kalian yang bakal bingung dengan ini Ini lah gunanya untuk penjauh ini Ya, itu kalian bisa lihat dari jauh seperti yang Wuuu Keren Kita bisa hilangkan Ini berongga Ini maksudnya adalah Kali nanti Kalian pas nanti Ditaruh Nanti di bagian dalamnya ini Gak bakal berisi dengan bloknya Misalkan ini Kita bakal turun Yang berongga yang non aktif Kita bakal klik dulu Nah, nanti Kalau kita hancurin ini Itu isinya Gak bakal anda isi kayunya Tapi, jika kita isi Kita klik berongga ini Maka di dalamnya ini bakal kosong Kayak gini Nah, kita bakal mundur Dulu Kita hancurin dulu Bum Lihat Di sini Ini kosong Literally kosong Lihat Kosong Gitu Nah, terus Kita bakal coba yang satu ini Yang satu ini bakalan berisi Lihat ini Lihat Ada kayunya lagi Ada kayunya lagi Ada kayunya lagi Nah, selanjutnya Di mode ini Ada yang mode buletan Nah, yang buletan ini Sama Di sini ada pilihan berongga juga Jadi, biar kosong isinya Nah, kalian bisa atur juga radius Radius ini Maksudnya Buletannya itu Mau seberapa gitu Kita bisa tarikin Nah, tuh Buletannya kalian bisa jauhin Kita jauhin aja dulu Biar kelihatan Kita bisa jauhin gini Atau kalian mau kecilin Mau kejauhin Oke Tingginya Oke, let's go Ini subit ini Bisa Seperti ini Bukan bisa buat Lingkaran susah-susah Gak perlu nyari-nyari di web Bagaimana cara membuat lingkaran yang benar Dan kalian bisa ubah jadi berongga juga Dan non-berongga juga Sama seperti biasanya Kalian juga bakal ketemu dengan mode lingkaran Yang tadi kita udah ketemu Nah, mode lingkaran ini sangat berguna Ini bagi kalian yang untuk membuat Kayak bola Gitu ya Ini ada yang lingkaran Ada yang bola Seperti ini Nah, bola ini kita bisa keluar Seperti ini Bisa jadi kayak bola gitu Kayak gini Boom Aduh Boom Boom Aduh Oke Oke Sekarang kita jadi punya planet 2 2 planet gede Nah, selanjutnya Disini ada lingkaran Lingkaran ini sama Kita bakal punya radius yang gede juga Kita coba Dan kita kali ini bakal ngancurin itu Kita bakal ngancurin Boom Ya, itu hancur lah pokoknya Boom Nah, selesai Ngancur Nah, fix itu hancur Oh, ya Ini juga bisa ngatur Jadi, kalau mau berada-ada berdiri Kayak bisa ngadepnya Itu tegak Kedepan Atau mau ngadepkan ini Kita bisa ngadep begini Atau mau gini Atau mau gini Atau mau ngadepnya ke atas Kayak bisa ngadep ke sini Atau mau ngadep ke sini Oke, let's go Kita udah ngerti Nah, ini yang tadi Point titik kita udah tau Yaitu kita taruh gini Terus tarik disini Seperti ini Kita udah tau Dan ngerti Lanjutnya ada yang Ini Oke Kita coba Aku belum pernah nyoba yang ini Oh Oh, ini mode yang dari Ini kayak mode advance-nya dari itu loh Mode yang lebih baiknya daripada yang ini Tapi Dia ini Lebih lepas-luas gitu loh Jadi Kita bisa aktifin yang ini Jadi kita bisa ubah jadi yang miring Jadi kayak tembok Terus kita ubah jadi yang Z Yang Z itu jadi kita miring begini Terus yang X itu kita bakal ubahnya jadi yang begini Oke, let's go Oke, gue ngerti sekarang Nah, setelah dari situ kita bakal ke mode yang hapus Mode penghapus ini Kalian bisa ngatur begini Kalian misalkan kayak kotak dulu ya Kita kotak dulu lah biar gampang Kalian mau ngapus kayak benda yang kotak tadi nih Atau yang buletan ini Nah, kalian bisa arahin ke sebuah benda pokoknya Nah, nanti kalian bisa klik ini untuk menghapus Nah, seperti ini Dan bentuknya bakalan jadi kotak ya Karena memang bentuknya kotak Dan kalian bisa sesuaiin juga bentuknya mau gimana Atau mau bulet digini dipotong dua gini Di tengah itu kayak ada bolong gitu Gak kelihatan sih Tapi kelihatan itu bolongan Di belah gini Nah, seperti ini Bakal kebelah gitu Wow, kayak planet kebelah Oke, itu mode penghapus Sekarang mode change Atau kuas pengganti Ya, kalau dalam bahasa Indonesia nya Nah, jika kalian klik ini Nah, block yang kalian ini Arahin ini Sebenarnya gak bisa kalian hancurin Atau kalian hilangin Nah, maka itu kita perlunya mode change Atau mode pengganti Nah, mode pengganti ini bisa mengganti block Yang sebenarnya sudah ada sebelumnya Kayak misalkan yang stun ini Kita udah ada sebelumnya Kalau kita mode pengisi Dia bakal mengisinya di atasnya Yaitu seperti ini Bakal mengisi di atas ya Tapi jika kita mode change Nah, alat atau bagian yang kita pilih Itu akan berubah menjadi block Yang kita ilih di pengisinya Jadi misalkan seperti ini Boom Nah, dia tidak menambahkan Atau mengurangi block Dan dia hanya mengganti block Yang sebenarnya sudah ada Yang kayak block ini bakal diganti boom Dan diganti boom Boom Begitu Nah, selanjutnya Kita bakal ke mode pilih Nah, mode pilih ini adalah mode Yang paling sering saya gunakan Untuk membuat daerah-daerah yang luas Atau membuat tembok Karena ini kalian bisa pilih Area kalian yang kalian mau gunakan Misalkan kalian klik gini Terus kalian geser Nah, kalian bisa geser gini ke atas gini Untuk buat kotak Atau kalian mau geser ke sini Untuk membuat kotak Tapi kalian bisa membuat yang namanya lingkarat Nah, disini Mode pilih ini punya Mode yang sama Disini ada mode penghapus Mode fill Mode change Tapi sekarang ditambahin dengan 3 mode baru Eh, 4 maksudnya Mode paste dan copy Terus ada mode atur atau pindah Oke, kita coba Nah, jika kalian sudah pilih buat area seperti ini Kalian bisa isi dengan menggunakan block Kayak misalkan Block ini Ampulitium Nah, seperti ini Nah, kalian bisa hapus juga daerahnya Jangan klik gini Kalau klik gini lagi Kalau klik gini Oke, let's go Nah, keistimewaan dari pilihan ini Kalian bisa copy paste Bangunan yang kalian inginkan Ya, karena disini Gak ada bangunan Kita bakal gunain ini Ada trainer ini Nah, kita bisa klik yang Tanda file double gitu Kita klik Nah, disini bakal ada yang bilang Area Terhasil disalin Nah, kalian bisa klik yang tanda T Yang hati paste Nah, disinilah Kalian bisa naruh block yang sama Ukuran yang sama Dan daerah air yang luasnya sama Pokoknya sama semua Bangunan juga kalian bisa copy paste Seluruhnya itu yang di dalamnya Dia ini kayak Udah kayak satu paket lah Block duplikator Block blueprint Terus apa lagi Mode-mode yang buat building Pokoknya Udah kayak udah jadi satu Dari satu alat yang sangat berguna ini Setelah ini Kalian bisa pindahin Gak tuh Kalian kalau ada yang salah gitu Kalian bisa pindahin Ini block yang gede ini Kalian susah gitu kan Kalian harus hancurin dari sini Terus Lambahin block di sini Tidak bisa Ini udah terlalu modern Kalian tinggal geser aja Seperti ini Boom Ini blocknya belaknya geser Kalau kita klik checklist ya Tapi kita bisa arahin dulu Mau pindahin kemana Mungkin kita bisa pindahin ke sini Atau mau Nah, kesana aja Terus kita gedein Jangan tinggi-tinggi Kita turunin aja Lalu tinggal klik checklist Dan Block dipindahkan Dari daerah sebelumnya Ya, tadi awal disana Ada block yang gede banget Sekarang Dia pindah ke sini Oh iya Kalian bisa batalkan pilihan Dengan klik Batalkan pilihan ini Ada dua Ada yang batalkan pilihan Titik akhir Titik akhir itu jadi Titik yang kalian terakhir klik Kayak misalkan kita bisa pilih ini Kalian bisa ubah lagi Posisinya dimana Dan kalau kalian Salah naruh Di block yang sana Kalian bisa batalkan pilihan Dan bakal hilang Kalian bisa mode Kembalinya lagi Dengan mode Klik yang ini Nah, seperti ini Kita bakal kembali Ke mode kuas lagi Seperti itu Ya Oke guys Jadi mungkin sampai Sampai dulu video kali ini Jangan lupa untuk Tinggalkan like Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk tinggalkan komentar Bagaimana dengan Satu-satunya Alat yang kali ini Dan jika ada kesalahan Atau kesalahan Penjelasan Dan tutorial Kalian bisa Komentar aja di bawah Dan Beritahu yang benar Kita saling membantu Kita saling menolong Kita saling Memberikan ilmu Membagikan ilmu Agar kita semua bisa juga Sama-sama pintar Oke Let's go Oke Yap Jadi My name kuonga And out Hmm Hmm